Kecelakaan beruntun yang melibatkan tujuh kendaraan terjadi di jalan RE Marta Dinata, Kota Tasik, Malaya, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, supi truk dan seorang anak terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. CCTV ini merekam detik-detik terjadinya kecelakaan beruntun di jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Cibades, Kota Tasik, Malaya. Truk engkel berwarna kuning yang melaju dari arah Bandung menuju arah simpang lima kota Tasik, Malaya, menyeluduk mobil yang sedang terparkir di pinggir jalan. Empat mobil dan dua sepeda motor dihantam secara beruntun hingga mengalami kerusakan parah. Kejadian tersebut membuat situasi di lokasi kejadian mendadak ramai dan arus lalu lintas dari kedua arah pun tersendat. Aparat kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit serta melakukan olah tempat kejadian perkara untuk proses penyelidikan. Dari hasil keterangan sementara penyebab kecelakaan terjadi akibat sopir truk yang mengalami sakit kejang-kejang saat menyetir hingga... ...tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Mitra Batik adanya kecelakaan, kendaraan distribusi engkel yang datang dari arah Mitra Batik mengarah simpang lima sewaktu melintasi jalan hukus itu tiba-tiba hilang kendali ke kiri dan menabrak beberapa kendaraan diantaranya ada tiga kendaraan roda empat dan dua kendaraan roda dua. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tabrakan beruntun tersebut. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, ASEP Juharjono, AI News melaporkan.